Demi mendapatkan beras murah, warga Purbalingga Jawa Tengah dan Lumajak Jawa Timur rela antri berdesakan per jam-jam Sabtu pagi. Sementara di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, ratusan emak-emak berdesakan berebut pembagian sembako gratis. Ratusan emak-emak di Kelurahan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, rela berdesakan berebut sembako gratis. Warga mengaku rela antri demi bisa mendapatkan sembako gratis di saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi jelang Ramadan. Dalam waktu hanya kurang dari satu jam, 150 paket sembako, ludes dibagikan kepada warga. Sementara Sabtu pagi di Lumajak Jawa Timur, antrian panjang terjadi demi mendapatkan 10 kg beras murah. Operasi pasar beras murah ini digelar untuk menstabilkan harga beras dan juga menekan laju inflasi. Antrian panjang juga terjadi dalam operasi pasar murah di Purbalingga, Jawa Tengah yang didominasi mamak. Hanya dalam waktu 20 menit, 2 ton beras medium, ludes terjual. Operasi pasar murah ini akan kembali digelar di lokasi lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Lumajang, Jawa Timur, dan Kabupaten Konawi Utara Sulasi Tenggara, tim kontributor INews melaporkan.